Gimana sih cara pemasangan jemper pada stop kontak kombinasi saklar tunggal Nah di video kali ini saya akan memberikan tips cara menjemper saklar tunggal kombinasi stop kontak Ada banyak cara berbeda untuk pasang jemperan tersebut Nanti teman-teman tinggal pilih saja mau pasang jemperan yang seperti apa Oke langsung saja kita mulai Ini ada contoh instalasi sederhana saklar tunggal kombinasi dengan stop kontak Nah untuk yang kabel hitam ini yang dari MCB ini adalah fasanya Dan yang kabel warna biru ini adalah netralnya menuju ke lampu dan juga menuju ke stop kontak Nah nanti akan ada penjemperan dari stop kontak dijemper ke saklar Dan dari saklar diteruskan menuju ke lampu untuk menghidupkan lampu Oke sebelum mulai kita nyalakan dulu MCB nya Kita tes bagian saklar dan stop kontaknya Oke saklarnya berfungsi ya teman-teman Selanjutnya kita akan tes bagian stop kontaknya Biar lebih real ya teman-teman Kita langsung praktekan Oke ini stop kontaknya menyala ya lampunya Nah saklar dan stop kontaknya menyala Kita langsung cek aja bagian jemperannya Seperti apa sih jemperannya Nah untuk kabel yang dua biru sama hitam ini adalah untuk stop kontaknya ya Nah untuk kabel yang hitam ini fasanya masuk stop kontak Kabel yang warna biru masuk ke stop kontak atau netral Dan dari fasa stop kontak atau stromnya dijemper ke bagian saklar Nah untuk yang berdekatan ini warna merah dan putih ini Untuk saklar ya teman-teman Untuk input dan outputnya Sedangkan si sebelah kanan yang agak berjauhan ini untuk stop kontaknya Kunci menentukan jemperan adalah Dari stop kontak dijemper ke saklar atau sebaliknya Dari saklar dijemper ke stop kontak Tergantung arus fasanya itu masuknya di stop kontak ataupun di saklar Misal seperti ini Ini contoh yang nomor satu Ini untuk stromnya masuk di bagian stop kontak yang bawah Sedangkan netralnya yang di atas Untuk jempernya di bagian strom yang bawah dijemper ke saklar nomor yang putih Sedangkan untuk yang merah ini digunakan untuk outputnya ya teman-teman Nah jika jemperannya masuk ke yang putih maka yang merah jadi output Tetapi jika jemperannya masuk ke yang merah maka dibalik yang putih yang output Contoh nomor dua ini yang dibalik jemperannya masuk ke yang merah outputnya di yang putih ya teman-teman Nah sekarang contoh yang nomor tiga ini sama seperti yang nomor pertama ya Jadi jemperannya masuk yang putih yang merah sebagai output Tetapi posisi stromnya di atas yang netral di bawah sama saja ini hanya soal tukar-tukar saja ya teman-teman Sekarang lihat contoh yang keempat Ini untuk strom masuknya di bagian yang putih dan outputnya yang merah Selanjutnya jemper strom ke stop kontak Nah dari saklar ini yang putih di jemper ke stop kontak Selanjutnya untuk netralnya di bagian yang bawah seperti itu Selanjutnya contoh yang kelima Untuk yang kelima ini stromnya masuknya yang merah Selanjutnya untuk yang putih ini untuk outputnya Dari strom merah di jemper ke stop kontak yang bawah untuk netral Jadi untuk strom itu bisa ditaruh di saklar dan juga di stop kontak Dimana saja atas bawah sama saja Jadi posisinya hanya ditukar ya teman-teman Terus untuk jemperan yang salah seperti apa Contoh seperti ini Oke lihat contoh yang nomor satu Ini untuk stromnya di stop kontak ya Yang di bagian atas netralnya di bagian bawah Selanjutnya untuk di bagian stromnya di jemper ke saklar Jemperannya masuk ke yang merah Nah salahnya dimana Salahnya output saklarnya di yang merah juga Harusnya di yang putih Kenapa kalau seperti ini Kalau seperti ini maka arusnya langsung mengalir ke lampu Jadi lampunya menyala terus Saklarnya tidak berfungsi Tidak bisa mematikan Nah harusnya ini Untuk outputnya di yang putih Jadi saklarnya bisa berfungsi Selanjutnya lihat contoh yang nomor dua Untuk yang nomor dua ini benar-benar salah ya teman-teman Karena jemperannya di bagian stop kontak ke stop kontak Nah ini untuk pasa dengan netral di jemper Nah ini sudah pasti ini salah Jika seperti ini maka akan terjadi korsleting Karena pasa dan netral ini jadi satu Jadinya korslet seperti itu ya teman-teman Oke selanjutnya kita lihat contoh prakteknya Nah jadi disini kita bukan cuma hanya materi saja ya Tapi kita harus mempraktekkan juga apakah materi tersebut benar bisa diaplikasikan atau tidak Oke kita cek lapangannya Ini contoh jemperan yang pertama ya Berfungsi saklarnya Selanjutnya jemperan yang kedua Oke saklarnya berfungsi Selanjutnya kita akan cek untuk di bagian stop kontaknya ya Menggunakan lampu Kita colokkan Oke lampunya menyala ya Berfungsi Selanjutnya untuk jemperan yang ketiga Oke berfungsi Saklarnya menyala Selanjutnya kita cek untuk bagian stop kontaknya Oke ya Lampunya menyala Selanjutnya kita Bagian jemper yang keempat Oke saklarnya berfungsi ya Lampunya menyala Kita tes juga untuk bagian stop kontaknya Oke Lampunya menyala ya Oke berfungsi saklar dan stop kontaknya Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir Jemperan yang kelima Ini jemperannya Kita coba untuk saklarnya Oke berfungsi ya teman-teman Selanjutnya kita cek juga stop kontaknya Oke Lampunya terlihat ya Menyalah Berarti stop kontaknya berfungsi Sekian video tutorial dari saya Tak lupa saya ucapkan terima kasih Sudah menyimak Semoga videonya bermanfaat Jika ada yang kurang paham Atau ada pertanyaan Tulis saja di kolom komentar Atau ada yang mau konsultasi langsung Bisa DM ke Instagram Sahabat Underscore Electrical Jangan lupa tekan like dan subscribe Untuk mendukung channel ini Agar dapat memberikan video tutorial Bermanfaat lainnya Mohon maaf jika ada salah kata Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya Sampai ketemu lagi di video ini